Nama Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangka Selatan disalahgunakan oleh orang tidak dikenal untuk melakukan aksi penipuan melalui pesan WhatsApp pada selasa lalu. Kasih Pitsus Kejari Basel, Zulkarnain Harahap mengatakan penipuan melalui pesan WhatsApp tersebut mengatasnamakan Pejabat Kejari Basel dengan modus meminta sejumlah uang kepada Pejabat Pemkap Basel melalui pesan WhatsApp. Oleh karena itu dirinya mengimbau seluruh stakeholder tidak melayani dan mudah percaya jika ada oknum tidak bertanggung jawab menghubungi dan mengaku sebagai Pejabat Kejari dan meminta bantuan sejumlah uang. Dirinya menjelaskan hingga saat ini sudah lima kali percobaan penipuan tersebut terjadi dengan mengatasnamakan Pejabat Kejari. Namun gagal karena yang bersangkutan langsung mengkonfirmasi ke lain pengaduan kejaksaan. Selain itu Kasih Pitsus juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak mengetahui perkembangan perkara yang ditangani dapat langsung datang ke Kejari Basel atau seksi yang menangani perkara tersebut. Di pagi kira jam 10 kami mendapatkan informasi atau permintaan konfirmasi dari OPD terkait mengenai adanya oknum-oknum yang mengaku atas nama saya, Sukarayan Harahap, selaku Kasih Pitsus, untuk meminta ataupun memberi bantuan. Tidak hanya itu, dirinya mengatakan dalam penanganan perkara, pihaknya berkomitmen akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.